Intro Itu yang suaranya paling keras itu juga jago joget ya Tapi itu alirannya Putri Duyung Oke Pero Sekarang giliran kamu untuk mendeskripsikan perasaan kamu Atau apa kata-kata yang tepat yang kamu ungkapkan Untuk sosok yang akan kita tampilkan fotonya berikut ini Dan inilah foto yang pertama Ya apa-apa boleh tiga kata atau boleh kata-kata kamu sendiri Sahabat-sahabat Tapi pernah dekat di hati ya Gosipnya ada Jadi memang dari awal aku terjun ke dunia entertainment Itu sama Ica sama Audie Marissa Terus kita sering banget project bareng tuh Dari dia juga masih sekolah Sampai akhirnya sekarang kita juga sukses-sukses bareng Di sinetron yang sama Terus kemarin juga sempet Dapat host di acara yang sama juga Jadi memang Dekat sih sama Ica Cukup dekat Jadi sering barengan Sering bareng aja Terus kalau pacaran sih enggak Tapi sosok Audie Marissa buat kamu tuh seperti apa sih dia Ica itu orangnya apa ya Dia tuh sebenernya pendiem Sebenernya Pendiem Pendiem Nggak kelihatannya pendiemnya ya Mungkin itu ekspresi dia Kalau di ruang makeup di belakang itu Itu enggak pendiam di berisik banget ya Dulu Mungkin itu semua udah terlatih gitu loh Udah meletek dia ya Pendiem terus apa lagi Terus Ica itu baik orangnya baik Baik Apa lagi ya Ya udahlah itulah kira-kira Jadi pendiam dan baik Enggak berkesan banget gitu kayaknya ya Apa banyak sih sebenernya cuman apa ya Cantil kah dia Cantil Udah 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 mulai citil Udah gede kan sekarang Oh udah gede Kamu dulu kenalnya masih pake seragam ya Iya Oke baik Udah gede lah sekarang Foto yang berikutnya Aduh Kalau sosok ini pasti lebih banyak di kata-katanya Apa Prisil ini Seperti apa sih Prisil itu Kamu menggabarkannya Eh Dia tuh apa ya Punya Sifat keibuan Oh sifat keibuan Iya Jadi itu yang bikin aku Aku suka sayang sama dia Terus dia juga sabar Orangnya dewasa Di seumuran dia Bukan lo Hehehe Makasih 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 Ganggu ya Seumuran dia dia termasuk dewasa Dia termasuk dewasa Dia bisa Dia bisa Menangani seorang Fero Emang kamu kenapa Ya bukan maksudnya Kalau kadang kan Kita namanya laki-laki kan Ego kita masih tinggi Terus Eh Kok kamu yang geli-geli sendiri sih Katanya dia juga bisa Katanya menangani aku Apanya mau ditangani Hehehe Eh Boleh dong Prisil sekarang lagi Dimana sih Gak bisa datang kesini Tadi ujian lagi tes Coba coba dong Telepon apa udah selesai Belum tuh Sudah selesai deh Sekarang semester 1 Ya Jadi kamu beda umurnya Lumayan jauh ya Enggak juga 7 tahun Sama dong ya Ya nggak Enggak Tidak Tidak Gitu gak sampai kelihatan mukanya Tidak aku coba ya bisa nggak entering FaceTime Kotańnya banyak yang muncul eh lagi ujian gitu angkat yang ngangkat ternyata dosennya apa lagi ujian belum nyambung belum nyambung telepon teleponnya speaker ada pencet ya halo 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 sayang Hai ini lagi di acara rumpi nih Oh gitu ya Hai Priscil ini Kak Ros gimana ujiannya bisa nggak bisa tadi iya ampun kok bisa tadi suara kamu kayak lemas banget ya enggak lagi agak sedikit serap tidak oke Priscil kita mau tanyakan ini udah tadi kata Vero Priscil tuh di mata Vero adalah sosok yang keibuan katanya dewasa di usianya dan sabar bisa menangani seorang Vero emang kalau menurut kamu Vero tuh orangnya kayak apa sih jadi gimana nih kasih tahu nih kasih tahu janganlah kasih yang bagus-bagus aja yang bagus-bagus aja katanya yang jelek bisik-bisik aja kita ada yang denger kalau ada yang denger ya apa ya Vero tuh Vero orangnya ya dia tapi menurut aku sih dia juga cukup dewasa kok cuman kayak mungkin kalau yang aku bisa nge-handle itu mungkin karena dia kadang-kadang orangnya suka sedikit emosi jadi kadang suka kayak nanganin masalah tuh suka kalau pas lagi dia emosi gitu dan maksudnya kayak jadi aku tapi aku untungnya maksudnya aku ngerti aja kayak kalau orang lagi emosi kan pasti ngomongnya nggak mungkin bener jadi kayak mungkin maksud dia ngertiin ya aku aku bisa aja kayak ngasih dia apa ya ya paling gitu aja sih ya lebih ngertiin aja sih jadi kayak masalahnya jadi bisa ternyata senjain baik oke apa sih membuat kamu suka sama Vero Wallandau dia orangnya perhatian banget apa contohnya contohnya perhatian tuh gimana ya ya perhatian ya Maksudnya perhatiannya ya dia bener-bener kayak nanya udah makan belum gitu ya cewek kan suka banget diperhatiin malah saya masalah kecil kecil apapun kan sangat berarti Oh suka ngasih-ngasih cincin berlian gitu nggak kok enggak enggak kok enggak sih belum sih belum sih oh belum ya soalnya di kontak kamu itu kan tulisannya Agatha Priscilla terus ada gambar cincin sebelahnya cincin berlian dia kalau menikuti kasih kayak gitu mintanya rumah mobil bener-bener kawinin kawinin bener-bener keperhatian terus apa lagi eh apa ya Mbak ada kaya detail-dial cinta tanpa alasan cinta tanpa alasan cuy lah iya tanpa alasan eh naksir dulu kamu atau siapa dong enggak apa gimana sih ketemu di lokasi syuting ya udah udah kita ada syuting lama gitu awal-awal tuh nggak ada sama sekali suka sama si Priscilla enggak ada sama sekali setelah 200 episode baru akhirnya Oh kayaknya nyaman kayaknya nyambung itu bener kayak gitu setelah 200 episode kalau kamu gimana setelah 200 episode tuh padahal kita kayak sering take bareng cuman tadinya biasa aja terus kayak kesan pertama kamu lihat dia tuh kayak gimana kesan pertama kamu ke vero kesan pertama kamu ke vero pertama kali tuh kesan kamu apa tentang vero apa ya sombong aku pertama aku kan belum pernah aku kan belum pernah belum pernah kenal sama dia sebelumnya kayak ini baru yang kemarin kan baru judul bareng sama dia oke baru satu judul bareng sama dia ya pas belum kenal ya ngeliatnya ya biasa aja terus kan ya dia suka dance segala macam terus kayak apa aku sih nggak tahu aku sih biasa-biasanya cuman nggak pernah ngobrol jadi kayak aku nggak kenal-kenal berisil banget ya nanti kita undang lagi datang berdua ya sama vero ya oke yuk kita akan kembali lagi jangan kemana-mana tetapi Rufy see you ready